Intro Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Hengki Haryadi didampingi pejabat utama Polres dan Ramil Taman Sari, Kapolsek Taman Sari dan jajarannya untuk memberikan dorongan semangat dan motivasi kepada anak-anak jalanan di seputar Taman Fathahila. Ada pun pejabat yang hadir antara lain, Kapolsek Taman Sari AKBP Erik Frendris dan jajarannya dan Ramil 01 Taman Sari Mayor Infantri Rohani dan jajarannya, Bayangkari Ranting Polsek Taman Sari, Praid Chandra Kirana Unit Koramil Taman Sari. Pada kesempatan ini, Kapolres mengajak dan membangkitkan semangat untuk rajin belajar dan harus punya cita-cita setinggi langit. Pasti kalian menginginkan mempunyai masa depan yang cerah. Salah satunya adalah rajin dan biarlah belajar dan kuat iman jangan terjerumus kepada pergaulan yang menyesatkan atau menjerumuskan. Dalam rangka memotivasi anak-anak jalanan ini, Kapolres Jakarta Barat memberikan tas sekolah dan nasi ayam KFC. Kegiatan ini diikuti oleh 80 anak-anak jalanan yang direnkrut Polsek Metro Taman Sari bekerjasama dengan Yayasan Kusuma Bangsa Pimpinan Ibu Ani. Atas pemberian bingkisan dari Kapolres tersebut, secara kompak anak-anak mengucapkan terima kasih dan semoga di lain hari bisa berkenan hadir kembali. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Sampai jumpa di video selanjutnya.